Probiotik merupakan berbagai jenis bakteri yang, jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, akan memberikan dampak positif pada kesehatan tubuh. Berikut beberapa manfaat probiotik untuk tubuh. Probiotik memperbaiki kinerja sel imun. Salah satu jenis sel imun di dalam tubuh adalah sel pembunuh alami atau natural killer. Mengonsumsi probiotik sesuai dengan kadarnya dapat meningkatkan aktivitas sel natural killer. Sel jenis ini dapat menghancurkan sel-sel yang terinfeksi bakteri, virus, tumor, dan kanker. Probiotik dapat meredakan diare. Diare dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain infeksi bakteri, efek samping obat, dan konsumsi makanan pedas atau asam. Lingkungan usus akan menjadi lebih kondusif akibat peningkatan jumlah bakteri baik. Bakteri baik didapat dari mengonsumsi probiotik. Hal ini akan meredam aktivitas patogen penyebab diare. Probiotik dapat menjaga kesehatan sistem pencarnaan. Tidak hanya diare yang dapat dicegah oleh probiotik, tetapi juga penyakit lainnya. Penyakit lain yang dapat dicegah terdiri dari Iritasi usus, radang usus besar, dan konstipasi. Probiotik dapat menghasilkan Z yang beracun bagi bakteri penyebab infeksi. Bahkan, dengan bantuan probiotik, penderita intoleransi laktosa dapat menikmati olahan susu. Probiotik membantu penurunan berat badan. Beberapa jenis probiotik dapat menjaga proses penyerapan lemak dari makanan. Hal ini menyebabkan lemak yang didapat. Untuk langsung dibuang melalui fases, terdapat banyak pilihan suplemen probiotik khusus untuk penurunan berat badan. Dengan pola makan yang sehat, suplemen tersebut akan membantu proses penurunan berat badan. Probiotik dapat menurunkan kolesterol. Ampedu merupakan cairan dari organ hati yang terdiri dari kolesterol. Probiotik dapat menguraikan ampedu, sehingga ampedu tidak terserap oleh usus saat dicerna. Jika ampedu terserap oleh usus, maka kandungan kolesterol di dalamnya akan dibawa di aliran darah. Hal ini akan menurunkan kadar kolesterol di darah, sehingga risiko penyakit jantung juga akan menurun. Konsumsi probiotik yang tidak berlebihan dan diiringi dengan pola hidup sehat, antara lain olahraga rutin, makan sehat dan istirahat yang cukup, akan meningkatkan daya tahan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton!